Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Ganti presiden 2019 pakai kaos. Masa kaos bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Selamat malam saudara setelah melontarkan serentetan kritik kepada pemerintah dan juga presiden Jokowi Dodo. Akhirnya hari ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan diri menerima mandat dari Gerindra jika nanti akan dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2019. Sebelumnya kalau kita lihat ke belakang ada kritik-kritik yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto dan kemudian dibalas oleh Presiden Jokowi Dodo. Apakah perang kata antara dua tokoh Prabowo Subianto dan juga Jokowi Dodo adalah tabuhan genderang perang yang semakin kencang menjelang Pilpres 2019? Kita akan bahas di dua arah malam hari ini bersama saya, Sidisistia Rali. Dengan segala tenaga saya, dengan segala jiwa dan raga saya. Seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam peminangan presiden yang akan datang. Saya siap melaksanakan peminangan presiden. Setelah kritik ada deklarasi. Nanti kita bahas tapi saya perkenalkan kepada Anda sejumlah nasional yang sudah hadir di studio dua arah malam hari ini dari politisi PT Perjuangan ada Mas Arya Bima. Selamat malam. Selamat malam. Yang juga ditemani oleh Ketua Umum Projo, Mbak Budiari. Selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir Pak Nasir Jamil dari PKS. Selamat malam, Masir. Dan dari Akta, Wakil Ketua Akta, ada Pak Adalan Pido telah bergabung. Selamat malam. Selamat malam, Pak Adalan. Dan juga teman-teman di sini yang hadir mengikuti diskusi dua arah malam hari ini ada dari Politeknik Kesehatan Jakarta II, ada Universitas Nasional, dan teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Kita bicara yang paling hangat. Yang paling hangat saat ini terjadi dan dibicarakan oleh banyak orang adalah ketika Prabowo Subianto menyatakan siap menerima mandat dari Partai Gerindra jika dicalonkan sebagai calon presiden 2019. Saya akan ke Pak Adalan Pido dulu deh. Ini Anda melihat sudah tidak kaget ya soal deklarasi ini. Setelah serangan kritik bertubi-tubi ke pemerintah dan juga kepada Presiden Jokowi. Ya, saya melihat ini adalah suatu dinamika demokrasi yang sangat positif. Jadi ada ketegasan sikap dari pemimpin partai sendiri yaitu Pak Prabowo. Dan tentunya ada ketegasan sikap partai untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai kandidat, sebagai calon presiden. Ini perlu supaya publik juga lebih tercerahkan bahwa hal-hal yang menyangkut masalah dinamika ini ada sebab dan apa akibatnya. Dan saya percaya bahwa antara Pak Jokowi Dodo dan Pak Prabowo adalah dua sosok pemimpin yang pernah membangun konsensus setelah mengalami pilpres pada periode 2014 dan pernah juga berdinamika, bermitra bersama untuk mentradisikan proses demokrasi kita ke depan. Dan saya percaya bahwa kalau toh nanti antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini masuk dalam pertarungan atau dalam proses pilpres tahun 2019 suasana kesedukan, suasana sebagai mitra berdemokrasi itu akan lebih nampak karena selama ini terjadi komunikasi yang sangat baik antara kedua beliau dan tentunya antara elit antara pengusung Pak Prabowo dan pengusung Pak Jokowi pun banyak interseksi. Saya dengar jawaban dari Pak Ria Bima ini sepertinya PD Perjuangan lebih senang ya kalau Prabowo Subianto yang maju dibandingkan. Ada calon lain yang diangkat oleh Partai Green Run sebagai calon presiden dibandingkan Prabowo Subianto. Rematch lagi gitu. Alasan. Tengah banget nanti ketemu Pak Prabowo. Senangnya begini bahwa fondasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini jelas NKR diharga mati, persatuan Indonesia adalah fondasi utama yang lebih kita utamakan daripada sekedar berebut kekuasaan yang itu kadang berdampak justru eksesnya yang tidak baik. Jadi bukan karena oke Pak Prabowo maju lagi dari tantangan baru kita sudah ada strategi yang sudah pernah menang ketika melawan Pak Prabowo jadi cantik aja lah kalau untuk PD Perjuangan. Ya itu rakyat yang akan menilai dan penilaian ini tentu ada dasar ada tujuannya. Dulu ada yang pernah disampaikan ke Pak Prabowo pada saat kampanye. Pak Jokowi juga sudah menyampaikan pada saat kampanye. Dan ini bukan sebagai lawan tapi saya kirikan sebagai mitra. Ini adalah festival. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang ada adalah juara satu, juara dua begitu ya. Kepala juara satu, juara dua. Pak Nasir, PKS ini sudah dirangkul juga tadi di hampalang hadir. Ada yang menarik sebenarnya sambutan Pak Prabowo kalau kita lihat sekilas tadi bahwa beliau optimis ketika menerima mandat itu beliau optimis. Tidak seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Ya pemimpin itu harus optimis seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Kalau yang sekarang dikatakan tadi siang tadi optimis apa nih? Ya optimis bahwa dia menerima mandat ya. Menerima mandat di tengah misalnya elektabilitas Pak Jokowi memang bagus ya. Artinya beliau berani menerima mandat. Itu artinya optimis Prabowo ketika dicalonkan menjadi Presiden untuk tahun 2009 yang akan datang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa Prabowo tidak optimis, tidak memberikan harapan. Menurut saya itu tidak tepat. Optimis juga dengan koalisinya karena kalau kita lihat tadi di hampalang ada PKS sudah jelas. PKS sudah melapat ke Gerindra. Ada PAN. Kemudian tadi terlihat PAN tapi ada juga Pak Ferry sempat ada menyatakan bahwa akan mengajak demokan dan juga PKB bergabung. Ini dibutuhkan koalisi juga Pak Prabowo pun bilang dibutuhkan koalisi gajah. Sebenarnya kan berpartai itu kan mencari kawan ya. Bukan mencari lawan ya. Jadi kalau kita berpartai itu berusaha untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai dengan kesamaan visi dan misi, kesamaan apa namanya cita-cita membangun Indonesia. Saya pikir partai politik akan berkomunikasi. Saya pikir PDI Perjuangan juga akan melakukan hal yang sama. Karena hadapan di sana sudahkah itu komunikasi yang sangat terkejut? Ya sebenarnya kan PAN, Gerindra, kemudian PKS ini kan sudah terbangun ya. Terbangun dan sebenarnya di daerah-daerah juga agak cair juga sebenarnya. Kalau kita lihat pilkada-pilkada di provinsi, kebupaten, kota itu kadang PKS dengan PDI Perjuangan. Kemudian PDI Perjuangan dengan PAN, Gerindra dengan... Jadi itu sangat dinamis di lapangan itu. Ya cuman mungkin untuk Pilpres lain nuansanya, lain bedanya, lain seleranya gitu loh kira-kira begitu. Projo yang dulu tahun 2014 memenangkan juga Jokowi Dodo menghadapi lawan yang sama lagi, kemungkinan ya karena kita akan tunggu nanti. Apapun politik itu kan seni segala kemungkinan. Dalam politik itu semuanya serba mungkin, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa penetapan Capres 2019 nanti tanggal 4-10 Agustus. Kalau Pak Budi melihat apa bedanya pertarungan 2014 yang lalu dengan nanti yang akan dihadapi 2019? 2014 Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama challenger karena dua-duanya tidak ada yang menjadi incumbent. Ya apa dong bedanya? Apa yang baru nanti menurut Projo tantangannya? Posisi di 2019 adalah bahwa Pak Jokowi saat ini sudah bekerja menjadi pemerintahan dan statusnya incumbent. Sehingga yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi total terhadap cara-cara kampanye kita. Rakyat nggak perlu berjanji lagi. Pak Jokowi sudah membuktikan kok. Nggak perlu berjanji. Kita tinggal tunjukin aja bukti-bukti pencapaian Pak Jokowi selama 4 tahun ini. Evaluasi total apa yang akan berubah sekarang? Artinya strateginya akan berubah. Dan harus diingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Pilpres dan Pilek 2019 itu sekarang ini ada peristiwa pertama di mana Pilpres dan Pilek dilakukan serentak pada hari yang sama. Di Indonesia cuma ada satu provinsi yang melakukan itu. Yang pernah punya pengalaman itu yaitu Lampung. Di Provinsi Lampung di 2014 kemalen itu Pilek dan Pilkadanya serentak. Jadi nggak ada daerah lain atau bahkan di Indonesia yang punya pengalaman. Tapi tantangannya juga pasti ekstra ya karena Pilek juga. Nah dari akta, karena tadi juga hadir ya di Hambalang akta perwakilai ketika menyaksikan deklarasi atau menerima mandat dari Partai Gerinda kepada Pak Prabowo Subianto. Akta itu dari pagi memang hadir melihat pencalonan Pak Prabowo dari DPD-DPD memang beliau mengatakan tinggal menunggu dari DPD-DPD ini. Terus tadi itu dikatakan bahwa Pak Joko itulah memberikan bukti. Bukti apa? Padahal orang lihat cuma bukti jalan, bukti naik mobil, naik motor. Karena di Indonesia itu kinerja? Iya kinerjanya itu masyarakat belum menerima. Apa-apa yang seperti apa-apa yang naik. Apakah nanti akta akan bagian juga dalam Pilpres 2019? Akta itu memang dari sejak Polonia itu memang ikut. Membela waktu Pak Prabowo di MK. Jadi sejarahnya itu akta. Nanti akan dibawa terus sampai 2019, akan ikut juga? Dan pembelaan di ini tuh. Optimisme seperti apa Pak Nasir Jamin menghadapi 2019? Karena tadi Anda menyebutkan selalu optimis. Sementara koalisi ini juga dibutuhkan. Masih mencari kawan lebih banyak lagi. Kalimat ringkasnya itu bahwa harapan itu masih ada. Ya harapan itu masih ada. Dan tentu saja dinamika ini bisa berubah. Konstelasi politik di Indonesia kan kadang-kadang tidak linear ya. Dia selalu seperti gelombang. Nah karena itu tentu saja misalnya PKS, Garindra, dan Partai Amanat Nasional optimis bahwa kemudian nanti 2009 ada sesuatu yang baru. Apa yang baru? Amunisi apa nanti dibawa oleh Prabowo Subianto di 2019? Ya tentu saja kan ada modal ya. Ada modal sosial yang selama ini dimiliki. Dan juga ada modal sumber daya manusia yang dimiliki. Tentu saja ini sama juga dimiliki oleh PD Perjuangan. Tapi ingin saya katakan bahwa hasil nanti pilkada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu juga akan memberikan kontribusi bagaimana 2019 yang akan datang. Jadi modal politiknya dari sana ya? Iya, modal politik, modal sosial, modal sumber daya manusia itu sangat berpengaruh. Kalau PD Perjuangan yang mengusung Presiden berserta seluruh partai-partai pengusung, sekarang lebih melihat bagaimana demokrasi yang akan kita wujudkan dalam Pilek dan Pilepres besok itu harus memberikan suasana yang lebih sejuk. Itu penting. Lebih sejuk ya. Fondasi persatuan dan kesatuan bangsa ini harus menjadi landasan kita bersama. Karena tanpa ini yang terjadi hanyalah perebutan kekuasaan dan persoalan resursis. Ini yang harus kita geser bahwa tujuan kita berbangsaan bernegara ini adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial, bagaimana mewujudkan sesuatu nilai demokrasi dalam bentuk kejahteraan. Itu fondasinya persatuan. Nah, kita ingin bahwa jangan sampai seolah-olah kita ini hanya ingin berdemokrasi dalam bentuk Pilek, Pilek, Pilepres yang akhirnya justru persatuan itu menjadi suatu ancaman buat kita semua. Ini ademnya itu yang penting dan saya percaya kalau itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang akan berlomba dalam Pilepres, suasana akan lebih sejuk karena kita pernah bareng-bareng melakukan hari yang sama. Tentu yang diinginkan adalah kesedukan ketika pesta demokrasi berlangsung di negeri ini karena pemilik listratif dan juga pemilik presiden berlangsung pada hari yang sama. Tapi kalau kita lihat beberapa pekan terakhir, ada perang kata antara dua tokoh politik yang sering menjadi sorotan. Baik dari Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo yang seakan berbalas pantun. Kami akan kembali membahasnya selepas juda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Cumulatif sih kalau saya melihat. Ekspresi marahnya ada, tapi ke dalamnya saya melihat bahwa pemimpin itu juga harus punya ketegasan sikap. Karasir Jamil, apa yang dilihat tadi dari Tidak Tama Jokowi? Ya, agak bisa dipahami kalau kemudian Presiden Jokowi bicara di depan pendukungnya, dengan gestur tubuh seperti itu, dengan gerakan tangannya, kemudian mimik wajahnya juga seperti itu, saya bisa paham. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa Presiden Jokowi tidak marah, itu saya tidak terima. Kenapa? Karena itu jelas marah itu Presiden. Beliau itu merasa bahwa ada kalimat-kalimat yang mungkin diungkapkan oleh Prabowo itu menyudutkan beliau. Sehingga mereka mengatakan kepada pendukungnya bahwa pemimpin itu harus optimis dan sebagainya. Padahal menurut saya, Prabowo itu kan mengingatkan saja, mengingatkan ya, bahwa ada anggapan, ada pernyataan, ada pengamatan bahwa jangan sampai Indonesia ini 2030 itu bubar. Bukan berarti kemudian Indonesia jangan sampai, mungkin bahasanya beda, tapi yang diinginkan itu adalah jangan sampai Indonesia ini bubar tahun 2030, karena kita masih punya foto-foto, masih kita buat acara ini dan sebagainya. Nah karena jangan sampai kemudian Indonesia ini tergadaikan gitu loh. Baik, tapi dari ekspresi dan bahasa tubuh dari Pak Jokowi yang menyebut itu marah. Iya. Berlebihan kah menurut Anda reaksi seperti itu berlebihan kah? Saya belum pernah melihat Presiden Jokowi seperti itu. Selama saya ahmati Presiden Jokowi, pidato-pidato beliau, beliau biasa santai saja, santai saja beliau. Bahkan kadang-kadang tertawa dan lain sebagainya. Tapi dalam pidato itu saya perhatikan wajahnya, memang... Perlebihan tapi? Bukan perlebihan, tapi barangkali dia ekspresi gitu ya. Ekspresi bahwa dia mendengar itu kemudian dia menyampaikan itu. Sebagai Presiden Republik Indonesia ketika ada yang memprediksikan bahwa bangsanya, negaranya bubar tentu akan terganggu. Kita pun sebagai anak bangsa terganggu sekali. Kalau ada prediksi, analisa yang menilai Indonesia akan bubar di tahun 2030. Dan sungguh sangat disayangkan prediksi itu muncul dari tokoh atau negarawan. Jadi secara spesifik, secara khusus, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato-pidato? Menurut saya beliau ini menunjukkan tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa. Karena salah juga kalau sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, diam saja ketika ada pihak-pihak yang meremehkan negaranya, satu. Kedua, yang meramalkan negaranya akan bubar. Menurut saya justru pemimpin yang bertanggung jawab itulah yang mempertahankan negara sampai titik darah penghabisan. Ini tanggung jawab Presiden menurut Anda ya? Loh, harus dong. Urusan kesatuan negara, urusan persatuan bangsa, urusan eksistensi dan keberadaan sebuah negara adalah tanggung jawab pemimpin tertentu. Itu yang ingin disampaikan Pak Jokowi dalam pidato tadi. Itu sebenarnya hanya peringatan. Bahwa substansinya adalah bagaimana mengelola negara ini dengan baik. Karena banyak rakyat yang masih susah. Dan banyak aset-aset negara itu yang banyak digadaikan. Seperti hutang Republik Indonesia itu sekitar... Itu juga sudah dibalas oleh, dijawab oleh Pak Jokowi juga soal ini. Ya, justru itu. Substansinya hanyalah itu. Untuk rakyat itu apa? Harusnya diperhatikan kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat yang harus diperhatikan. Mbak Sindi, teman-teman sekalian. Justru jawaban tentang persatuan nasional kita adalah dengan program Pak Jokowi yang namanya Indonesia Sentris. Pak Jokowi hari ini ke Papua sampai tanggal 14. Untuk apa? Konsepsi pembangunan Indonesia di bawah Pemerintah Pak Jokowi adalah Indonesia Sentris. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Perorote. Dari yang memberikan kerjakan dikuatan. Jadi kita kasih apresiasi bahwa Presiden Jokowi mau ke Papua, mau ke Aceh, ke daerah pemilihan saya. Atau ke wilayah tengah, wilayah selatan, dan sebagainya. Tapi kan yang paling penting adalah substansi dari kunjungan itu, Mas Hari. Jangan sampai kemudian, seperti yang pernah kita bicarakan. Ketika Presiden datang, semuanya seolah-olah serba baik. Serba murah. Tapi ketika kemudian kembali Presiden ke Jakarta, sudah kebalik kondisinya. Jadi bukan serba murah lagi, serba mahal. Bukan serba bisa lagi, serba tidak bisa. Nah hal-hal ini harus diperhatikan. Jadi itu tanggung jawab juga. Tanggung jawab moral daripada pembantu-pembantu Presiden. Jadi Presiden sudah datang, nah tolong dong Presiden bilang sama para pembantu, eh perhatikan itu daerah yang sudah saya kunjungi, jangan nanti aku dicemohkan oleh rakyatnya. Nah gara-gara begitu. Ya, jadi... Jawaban penyataan dari Pak Jokowi tadi, Anda sebagai bergerinderat juga, ya ada Pak Akta disini yang juga mewakili mungkin ya. Puaskah dengan jawaban-jawaban seperti itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Ya kalau di tekanan puas, ya tentu tidak puas dong. Tidak puas. Akan berbalas pantun kan ini dikritik seperti ini. Jadi idealnya memang di depan pendukungnya, Presiden itu memberikan sejumlah data ini loh. Bahwa Indonesia tidak akan bubar gara-gara begitu. Begini, jangan hanya umum saja bahwa pemimpin harus optimis, harus ini dan itu sebagainya. Saya pikir Prabowo juga optimis gitu loh. Ya, saya kira Bang Nasir sering kita lihat bagaimana sebagai pahala negara setiap tanggal 17 Agustus, 16 Agustus Presiden memaparkan tentang narasi besar, bagaimana Indonesia ini tidak hanya sebagai obyek strategis di antara bangsa-bangsa, karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang demikian besar sebagai pasar. Justru Pak Jokowi ingin menempatkan bagaimana Indonesia sebagai subyek strategis, bukan obyek strategis di antara bangsa-bangsa. Maka jelas sekali, koekonomi yang didasarkan atas pembangunan yang didasarkan konsumsi digeser menjadi produksi. Kita ini harus menjadi pesan bangsa petarung, petarung yang lebih smart nasionalisme dalam konteks bagaimana kita menguasai industri-industri nasional kita. Satu, industri yang black gold, itu dari pertambangan sumber daya alam. Kemudian green gold, perkebunan dan pertanian. Dan yang terakhir adalah blue gold, itu kemaritiman. Inilah yang nantinya akan menjadi kita itu bangsa besar. Di sini ada defisit, defisit yang namanya infrastruktur. Infrastrukturnya tidak ada untuk meng-empowering sumber daya alam kita ini sebagai petarung global. Di situlah pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris. Itu optimisme yang namanya perintah. Jadi atas, karena gitu Pak. Kalau kemarin saya, gue 13 tahun di mikroekonomi. Kalau kita membangun suatu industri, itu hanya didasarkan atas resources yang ada. Besok, pembangunan industri, landscape industri itu didasarkan atas koneksitas. Baik itu koneksitas darat, koneksitas laut, dan koneksitas udara. Sehingga adik-adik ini bisa berimajinasi dari Sabang sampai Mereke. Kedepan Indonesia itu akan jadi bangsa petarung di dunia industri. Kita berkesempatan, dari atas mungkin. Kok yang kayak gini dikatakan bubar. Itu loh yang kemungkinan kalau dikatakan marah. Marah yang karena prinsip. Karena itu kita butuh pemimpin yang petarung gitu kira-kira gitu kan. Nah, 2019 kita membutuhkan itu Pak. Loh, petarungnya bukan tinju, pakai semar. Yang latihan tinju kan Pak Jokowi. Yang latihan cikgu itu Pak Jokowi loh, bukan Prabowo. Jadi petarung itu adalah petarung yang bismat nasionalisme. Tapi mas, yang latihan tinju kan bukan Prabowo mas. Kalau petarungnya tinju itu gayanya beprisik gitu kan. Bertarung gagasan, bertarung ide, bertarung kerja juga. Saya pikirkan itu kan hanya sebuah keinginan ya. Keinginan menyambungkan darat, laut, udara dan sebagainya. Lalu kemudian pembangunan infrastruktur. Saya pikir rakyat semua membutuhkan itu. Ya membutuhkan itu semua. Dan tugas presiden, tanggung jawab presiden ya harus melakukan itu. Ya sesuai dengan awacitanya kah. Atau visi dan misinya ketika kampanye presiden. Kan itu harus terjemahkan. Tapi tentu saja ketika 17 Agustus misalnya di MPR. Kan tidak semua rakyat kemudian mengetahui. Dan tentu saja realitanya juga kita banyak ketahui bahwa ada kritikan ya. Kritikan di bidang ekonomi, bidang sosial, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Utang luar negeri yang semakin meningkat. Nah ini kan hal-hal yang harus dicermati oleh seorang presiden begitu. Jadi jangan kemudian rakyat diajak untuk berimajinasi. Kenapa itu berimajinasi? Ya tadi kan Mas Ahri bilang begitu. Bahwa seolah-olah nanti kita diminta untuk berimajinasi tentang Indonesia seperti apa. Gantungan cita-cita muslinggi langit kaki tetap berpisah di bumi Indonesia. Itu pun Karno bilang. Perhubatan ini selapas jadat di dua arah. Komitmen untuk menjadi media terdepan terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya. Kompas TV menyadari kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi. Kompas TV menjawab tantangan mewujudkan cita-cita beyond television. Kompas TV hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital. Situs video terbaru Kompas.TV memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam dalam bentuk video on demand, catch up TV, serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition. Tim digital Kompas TV juga membuat video eksklusif format digital yang hanya bisa disaksikan melalui situs Kompas.TV. Media sosial Kompas TV berkembang pesat hingga menjadi yang terdepan memberikan informasi. Kompas TV peduli isu sosial dan lingkungan. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, digital Kompas TV membuat video siris bertema hutan Indonesia dengan dukungan musisi tanah air seperti Glenn Fredly dan Astrid. Program televisi dan siaran langsung Kompas TV pun menjadi pembahasan pengguna media sosial dan menjadi trending topic di Indonesia. Misalnya, saat debat pilkada Jakarta lalu, Kompas TV yang juga menyiarkan tayangan debat pilkada melalui platform pesan LINE, dua kali memecahkan rekor penonton live streaming terbesar di LINE Indonesia hingga mencapai 4,5 juta penonton serentak. Iklan kampanye digital Kompas TV bekerja sama dengan penulis muda Raditya Dika terpilih menjadi iklan terpopuler YouTube Indonesia tahun 2015 versi Google. Berdasarkan data CrowdTangle, alat pemantau konten berita, di tahun ini interaksi Kompas TV dengan pemirsaannya melalui Facebook dan Twitter paling tinggi di antara akun televisi berita Indonesia lainnya. Tak hanya itu, 27 Oktober mendatang, Kompas TV akan menerima penghargaan dari platform layanan pesan LINE sebagai pemenang kategori interaksi timeline tertinggi atau Most Engaging Timeline in 2017. Komitmen untuk menjadi media terdepan terus kami buktikan dengan menyajikan. Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. Ganti presiden 2019. Ya kan? Pakai kaos. Masa kaos bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa, kalau rakyat gak mau ya gak bisa, yang kedua yang ada kehendak dari Allah SWT. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Gak bisa. Ini dia yang juga sempat viral di media sosial ada tagar atau hashtag 2019 ganti presiden. PKS sebenarnya punya alasan soal ini karena Pak Mardani Alisera sering mengatakan bahwa ini dicetuskan oleh PKS. Benar demikian? Mardani Alisera itu salah satu calon presiden di antara sembilan calon presiden yang dimunculkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dan tentu saja masing-masing capres itu membuat satu ide ya bagaimana kemudian ekhtiar demokrasi itu bisa terwujud. Dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat bisa dimengerti. Kenapa dituarkan akhir-akhir ini ketika menjelang Pilpres 2019 tujuannya memang itu? Ya tentu saja, ya namanya saja tagarnya itu 2019 ganti presiden. Memanaskan situasi maksud saya. Sebenarnya bukan memanaskan tapi kemudian menghidupkan ikhtiar demokrasi. Jadi sebenarnya kita harus terbiasa juga dengan hal seperti ini. Jangan kemudian kita menganggap ini akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, tidak seperti itu. Jadi Mardhani Alessera dengan tagarnya seperti itu dia ingin memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Sebab masyarakat Indonesia ini masyarakat yang suka dengan simbol. Jadi simbol itu diharapkan bisa dimengerti oleh masyarakat gitu. Makanya ketika presiden memberikan respon ada kesan seolah-olah presiden panik. Panik? Panik seolah-olah terkesan seolah-olah presiden panik. Benar. Dengan kemudian sehingga kemudian beliau berkali-kali bilang bahwa kau tidak bisa mengganti presiden kira-kira begitu. Kalau gini, yang namanya oposisi membuat hashtag atau membuat slogan ganti ya pasti. Pasti ya di oposisi. Kan kalau... Jokowi panik soal ini? Oh enggak, biasa saja. Bahwa ganti presiden, toh juga bermunculan ribuan dan ratusan kreativitas baru dari mulai ganti kalender. Jokowi dua periode, Jokowi apa, Jokowi saja tetap Jokowi, Jokowi 100% banyak juga. Jadi bahkan sudah jadi lelucon, tapi sebagai sebuah ide kreatif untuk memunculkan sebuah perdebatan di publik tentang satu wacana. Saya terakhir juga dapat yang hari ini malah ada orang jual kaos ganti presiden di sini. Jokowi dua periode, biasa saja. Eh Pak Jokowi sudah... Dan ternyata ditanya, ma... Pak Jokowi tidak bisa mengganti presiden, hanya rakyat yang bisa itu dikatakan dengan rakyat. Loh, itu kan prosedural. Prosedural. Jadi maksudnya presiden itu mengatakan bahwa keputusan tertinggi tetap di tangan rakyat. Karena demokrasi kita adalah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai arus utamanya. Semuanya harus dilihat dari... Tidak panik kok katanya. Oh iya, memang betul. Ya, itu terkesan ya. Kan itu kan misalnya ketika itu viral, kemudian ada respon dari masyarakat. Netizen juga memberikan respon soal itu. Ya, sehingga ada pernyataan berulang dari presiden. Bahwa kaos itu tidak bisa mengganti presiden. Betul, kata Mas Hari. Secara prosedural bahwa orang lah. Ya, lewat pemilu lah. Kemudian seorang presiden terpilih atau tidak. Ya, tapi kan ini sebuah ekstiar. Seperti yang kata-kata ini, sebuah ekstiar demokrasi. Dan jangan main-main loh dengan kaos. Padahal, jangan main-main dengan kaos. Di Bangkok ada kaos merah, ada kaos kuning. Ya, kemudian di Hongkong ada revolusi payung. Yang kemudian berganti dengan gerakan payung. Kemudian di daerah negara yang dirembalkan juga ada revolusi warna. Jadi jangan main-main dengan kaos dan jangan main dengan warna. Nah, kenapa kemudian partai ada warna merah, kuning, putih dan sebagainya. Wajar saja presiden kita itu takut dengan hashtag. Ya, itu merasa ketakutan wajar saja. Karena seperti Pak Nasir bilang tadi, di Taiwan itu presiden Perdana Menteri taksin itu hanya gara-gara kaos merah. Ya, Bangkok hanya gara-gara kaos merah. Tapi tumbang juga. Ini ketakutan itu yang... Begini, kalau mengganti presiden tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa mengganti presiden itu kehendak rakyat. Dan kehendak rakyat yang seperti apa? Yang aturannya saya bahas sama Bang Nasir Jamil bahwa aturan itu ada di dalam konstitusi dan undang-undang. Kapan itu mulai mencalonkan, kapan mulai sosialisasi, kapan mulai kampanye, kapan mulai pecoblosan, mulai pelantikan. Ini yang kita harus mentradisikan proses kita berdemokrasi lewat jalan yang konstitusional dan pakai aturan yang main yang ada. Kalau hashtagnya itu adalah Mardhani Presiden 2019, saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah bukan soal mengganti presiden. Hashtag ganti presiden ini adalah bikin kisruh dan bikin situasi menjadi sepanas. Contohnya gini aja lah, bikin saja hashtag ganti presiden PKS, Mardhani gitu kan. Ganti presiden PKS gitu ya. Kan bikin kisruh di warga PKS. Pasti geger di warga PKS. Tapi 2019 kan memang ada kontestasi pemilihan presiden gitu. Jadi gini jangan, kalau mengganti presiden itu memang dinamika demokrasi yang sudah kita atur. Bahwa setiap lima tahun ada proses pilpres. Setiap presiden bisa menjadi dua kali. Nah itu memang itu suatu proses kita berdemokrasi. Tetapi yang dibangun hashtag ganti presiden dalam situasi memang itu belum masanya kita itu membangun suatu proses kita berdemokrasi. Ini yang menjadi masalah. Nah presiden melihat bahwa yang kayak gini tidak perlulah hashtagnya itu loh. Kalau menggantinya silahkan atau keinginan jadi presiden silahkan. Justru itu dibutuhkan oleh presiden. Bukan. Presiden butuh itu sehingga kemudian presiden berusaha lebih baik. Nah yang tidak baik. Jadi kalau presiden kemudian disuruh tenang-tenang saja dia tidak menyadari situasi dan kondisi yang ada. Jadi seharusnya presiden Jokowi itu berterima kasih kepada Mardania Ali Serap. Karena sudah membangunkan presiden. Bukan berarti presiden tidur. Bukan. Ya artinya membangun bahwa ini loh. Harus begini loh bahwa 2019 mau dekat. Makanya siap-siap lah kira-kira begitu. Siap-siap melanjutkan atau siap-siap diganti. Jadi persoalannya hashtagnya ya. Kalau ganti presiden tidak ada masalah. Pilpres terserah ya. Hashtag ganti presiden itu yang jadi masalah. Kalau proses penggantian presiden ya memang terjadi. Jadi Pak Jokowi tidak anti terhadap proses penggantian presiden. Itu kehendak rakyat lewat pemilu. Tapi kalau hashtag ini akan buat suasana itu gaduh dan suasana yang tidak kondusif untuk membangun sistem demokrasi kita. Ini yang saya melihat. Saya dari persepi saya ya. Karena demokrasi yang kita bangun itu harus sesuai dengan apa konsensus kita lewat konstitusi yang kita bangun. Nah besok-besok kalau tiba-tiba pas habis presiden dilantik. Tiba-tiba di gedung parlemen ada orang bikin kaos ganti presiden. Mana lagi itu Pak? Inilah iklim-iklim yang saya ingin menitir. Justru yang gaduh yang kisru itu kalau kemudian itu menjadi sebuah gerakan yang anarkis. Yang kemudian unjuk rasa di depan istana. Yang kemudian melempari istana dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah kaos ya. Dan kemudian ada hashtag seperti itu. Jadi menurut saya agak tidak tepat kalau kemudian dikatakan itu kisru, kemembuat gaduh. Padahal justru rakyat diajak untuk siap-siap bahwa tahun 2019 kita ada pilpres dan ada pilek gitu loh. Kira-kira begitu. Kalau kemudian rakyat setuju ayo. Kalau rakyat tidak setuju ya lanjutkanlah presiden Jokowi. Karena kita serahin kepada rakyat saja. Demokrasi ini kan kendak rakyat, kedaulatan rakyat. Hakim tertinggi dan teradil dalam proses demokrasi adalah rakyat. Soal ketakutan, soal kepanikan. Enggak, enggak usah. Saya terpindah setuju adanya hashtag ganti presiden. Karena ini tidak tepat dan bikin suasana itu menjadi suasana yang sudah head to head. Dimana kita belum waktunya untuk bicara soal penggantian secara konstitusional lewat proses demokrasi kita. Hashtagnya, soal penggantian presiden itu harus memang dilakukan setiap lima tahun sekali. Ada yang kepilih lagi, ada yang tidak. Itu proses demokrasi. Hak rakyat di situ. Jalani saja prosesnya. Buat saja. Hashtag calon presiden Mardhani 2019. Enggak masalah. Hashtag ini sempat menjadi viral di media sosial. Kita akan jelaskan sebentar, ini sempat menjadi viral di media sosial. Dan kita akan dengar bagaimana pendapat dari pengguna internet terkait ini. Kami akan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih telah menonton